Hai alhamdulillah suhu-suhu kita ngobrol deh sini jadi kalau kita ini berlaku semuanya kita usaha apa ya jangan ngomong begitu enggak boleh itu namanya kita ragu bimbang sahabih wah itu masetan paling banyak eh setan temen lagi ringgung dia masuk lu udahlah lu usahainya jadi penggandaan uang orang mah penggandaan istri penggandaan uang ya bisa pokoknya nomor satu bantuin gua berdua yang sekarang bos sekarang lagi lakukan apa misalkan kerja ya udah syukurin dulu itu kerja tapi ucap syukurnya buat usaha Alhamdulillah Alhamdulillah saya sama istri Allah kasih usaha yang luar biasa bisa menghasilkan penghasilan bersih sebulan seratus juta gitu Alhamdulillah Alhamdulillah saya sama istri dikasih urusan yang jalanin berdua penghasilannya sebulan bersih satu bulan satu hari seratus juta tapi lu nggak boleh tahu pengen usaha apa kalau tadi lu nanya nih Pak Haji siapa yang usahanya sama istri usaha apa ya terus gua bilang dimsung langsung di tabo kamu udah bener lu baru punya pasien banyak gue nyebut-nyebutin gue tahu yang tahu dari ini oh iya tadi gua keceplosan nggak boleh bos udah aja sebut nanti tahu-tahu ketemu sama orang mule nggak tahu lu jadi supplier apa kesana bisa aja lu jadi supplier sereh karena sereh bu dan sereh di luar negeri itu sekilu tuh 400 ribu di sini cuma seratus lima puluh ribu atau 15 ribu atau berapa bahasanya nah udahlah kita jadi pengumpul sereh kita bilang sama petani lu nanum sereh ya sereh kita serehnya gue beli udah dirapitin yang ini di packing dirapit ekspor jadi sukarin gue iya karena kan sekarang ibu di kafe-kafe ada minum teh sereh langsung aduknya pakai daun sereh dulu mas serehnya di dapur nah itu di ekspor nah sekarang kesempatan bapak dan ibu ke kampung-kampung tanah banyak padam terutama di gobor paru nah tanam serehnya sekilang 400 ribu bos nah lu jadi apa namanya mediator gua nggak jadi terpulang lo tuh bahasa kasar terpulang padahal tuh saudara satu kandung beda ibu itu kerja dulu sih iya lo kerja dulu syukurin nah intinya nih mbak sama bos yang bikin lo hajatnya lemot 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 bisa gak lo sepaham kalau maunya dia dia dukung jangan maunya dia dia kadang nggak boleh aja nggak boleh maunya itu namanya narik nafas bisa nggak suka jangan narik nafas lu tuh juara satu kalau suruh narik nafas itu betul lu oh betul kata video lu walaupun lu nggak bisa lihat alhamdulillah tuk tangan tau nggak boleh narik nafas ini laki-laki stok lama nggak kalau dijual gue lepas lu ketambah bandok bandok gue lemes bener bos bisa gak istrinya di saat suaminya ngomong apa yang memang nggak tertarik dia nggak menarik lah ucapannya atau perkataannya atau diskusinya menarik bisa gak bini lu nggak narik nafas dikit aja dengerin aja lo ngomong dia nggak enggak ada yang dihala nabar enggak boleh enggak boleh enggak boleh nah nanti baru dikasih bisa emang bos kaya bisa apa coba kalau belum tahu nah kalau belum tahu dia jangan nyari-nyari soalnya kalau lu salah ngomong masuk perangkat sekarang rutinitas gitu jadi pengen usaha berdua aja di rumah bisa kalau sambil naik kendaraan lu ucap syukur di kendaraan Bino di rumah kan lu kan di kendaraan kan Alhamdulillah Alhamdulillah Allah kasih gue usaha yang suami-istri biar gue kemana-mana berdua Alhamdulillah 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 begitu ini juga pasti tinggal sama suami di rumah udah baca itu jangan telepon ke temen-temennya Halo kamu udah nikah belum boleh biarin lu nggak nikah nggak masalah ya kan Alhamdulillah 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 saya dan suami punya punya kegiatan yang menghasilkan sebulan sehari 100 juta atau sebulan 1 miliar soalnya gini bos ini berlaku ya belum tentu kerja dapat hasil bisa aja kan bos telepon bos temen gue mau jual nih pom bensin nah dia punya temen nih cewek pakai cadar is suaminya pengusaha nyari pom bensin karena mediator dari dia 100 miliar lu lepas 130 lumayan 30 miliar bisa buat hidup 30 bulan ya dong ya 30 bulan lu ngosemana berdua aja 30 miliar ya kan kalau diminta nenen kasih mau ngomong-ngomong 30 miliar ngapain tapi kalau lu bikin pabriknya mebebasin keselahan gua nggak setuju capek tahu udahlah yang kerja begitu gua mau begitu tamu-tamu kanambe oke tidak bekerja tapi bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar amin gitu ya begitu bu saya nggak setuju kalau harus bikin pabrik lama anggu kapan kita seneng-seneng ya kan berdua ini ya sebelum sini kan kita udah memang itu ya kita kan tadi niat mau berobat keluar kota tapi setelah ngikutin R ya nggak usah nggak usah keluar kota berobat keluar kota ngapain ada dana yang udah kita kukum ya bagusnya di semuanya semuanya dong semua sedekain enggak ada belas semangka dan istri tercinta bisa gak kalau lu punya usulan dia mau dengerin ya kan ngomong dengerin lo kadang usul setuju nggak tepuk tangan dong luar biasa jadi lakinya nih suami tercinta mau ngomong apa aja di dengerin dulu namanya juga stok lama soalnya anak muda anak muda begini kayaknya lo tuh anak muda bos anak muda masih gini ini jiwanya muda gitu sementara ini udah tahu jiwa mudanya kan dia pernah muda gitu misal suami lo murah berapa ya nah lu 45 45 59 berarti gua ngomong nggak salah dong lu tuh jiwanya jiwa muda tahu ya kan dia kan udah 49 kasarnya kan apa yang dia kerjain dia udah pernah tahu dong nah udah didengerin dulu lalu kadang itu lagi itu lagi katanya kagak boleh tepuk tangan dong bener nggak nah itu nggak boleh jadi bapak dan ibu kalau pengen punya hajar tekskip bisa gak istri tercintanya biarin deh laki kita ngomong ngomong apa aja iya iya pi iya bi oke bi oke 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 nah itu yang bikin walaupun dia kesel nggak apa-apa terketawa alhamdulillah gua mau bikin dia ketawa susah banget susah banget ketawa juga alhamdulillah bisa gak kalau lu bergaya bergaya tuh gini bos punya usulan apa aja bebas nah ini nih ya jiw jangan ini direvisi gitu lo tuh suka direvisi sama dia bos tau revisi apa ya haa sering sering tepuk tangan dong gua Riana alhamdulillah coba boleh direvisi tapi ntar dulu nunggu momennya dingin lu di dingin kira-kira lu nggak terus ikut misalnya lu yang berdua mau tidur pas mau semerem baru ngomong pi 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 tadi tuh yang kamu ngomong nggak begitu tau pi tapi dia udah mau tidur kan dia nggak inget jangan pas melek lu ngomong ya iya lah oke udah masuk dari tabung sedekain semuanya semuanya ada di ada kan yang pasen nama si dewa mau mati tuh dewa terus disedekain tuh dua rekeningnya sama istrinya istrinya kan bilang kan istrinya lumpuh tuh semuanya tuh nggak bisa bergerak cuman bisa ketip-kedip doang suaminya istrinya bilang papa papa nih kalau duit disimpen bisa buat makan bertahun-tahun tapi kan papanya juga lumpuh terus kalau papa mati gimana kalau semuanya aku sedekain kata lakinya iya 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 ketip-kedip doang tapi kan sekarang harusnya dua tahun cuman empat bulan lu contek itu aja bos seri kayak ekstrim oke siap apalagi pertanyaannya di seri itu aja ya pokoknya kalau nge-revisi pasti dia mau merem ya merem kok dulu di melek direvisi dia kan punya usulannya gerilian otaknya oke 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 kadang-kadang kadang banyak ini banyak usulannya oh berarti gua gak salah ngomong tepuk tangan dong luar biasa banyak usulannya aduh suami luar biasa udah ya jangan sepertambah membe gue udah bando coanya buat di jantan yuk tepuk tangan